Oke, itu soal pelanggaran HAM. Tapi mungkin kita fokus dulu ke pemberantasan korupsi. Kalau menurut Bang Masinton, itu sudah terjawabkah kegagasan itu dari pasangan calon presiden Anda? Iya. Apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, itu jauh lebih konkret dalam aspek komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Bagaimana tentang perampasan aset, bagaimana pemiskinan koruptor, bagaimana penempatan terhadap narapidana korupsi itu sendiri. Nah tentu, ini bagian dari upaya komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu. Bagaimana aset yang dicuri, itu bisa dikembalikan melalui perampasan aset tadi itu. Jadi, bukan hanya sekedar mengejar aspek pemidanaan, tapi juga mengejar aset yang bisa disita, hasil korupsi tadi itu. Nah kemudian juga komitmen terhadap sisi penerimaan negara. Bagaimana peningkatan pajak, dan lain-lain gitu ya. Jadi, aspek pemberantasan korupsi itu bukan hanya dalam sisi pembelanjaan, tapi juga dari sisi penerimaan negara. Menutup ruang-ruang kebocoran-kebocoran itu. Dengan menyampaikan data yang dirilis oleh ICW dalam 10 tahun aja berkisar ada, kalau di total itu dirata-ratakan tuh tingkat potensi penerimaan negara, yang kita nggak bisa maksimalkan. Dan itu, ya bagian dari modus korupsi juga di sisi penerimaan negara tadi, berkisar 23 triliun per tahun gitu ya. Nah kalau itu bisa dimaksimalkan, artinya kita bisa menambah sisi-sisi penerimaan negara kita. Artinya gagasannya cukup logis ya? Anda sempat juga dengan Mbak Bivitri bahwa ekspektasi pembinaan KPK aja yang terlalu tinggi? Nah iya, artinya kita berharap dengan pemberantasan korupsi ini kan sesuatu yang harus dikerjakan secara kontinu, terus-menerus. Dia tidak bisa lahir dari kita lihat perdebatan-perdebatan, karena itu adalah komitmen. Saya mau nambahin sedikit ya. Tingkat Pak. Iya, saya mau nambahin sedikit. Jadi ekspektasi terlalu tinggi itu yang saya maksud adalah, kalau saya ya skeptis terhadap apa yang disampaikan dalam debat. Skeptis itu bukan berarti nggak percaya, skeptis itu mempertanyakan secara kritis. Karena masalahnya adalah, semua capres, semua ini di negara manapun bahkan, pasti pada akhirnya nanti harus berkompromi dengan partai-partai politik pendukungnya maupun yang lain. Apalagi kita sistem presidensialisme multipartai. Nah jadi, kalau saya memang tidak punya harapan terlalu tinggi apa yang dijanjikan pada 2 menit itu, kemudian bisa komprehensif sekali. Karena pasti akan tersandra, apalagi isunya pemberantasan korupsi dan HAM. Macam-macam ya, siap. Oke, saya mau ke Bang Ramli nanti sebelum terakhir ke Mbak Bivitri lagi. Iya, kalau melihat debat kemarin, Mas Hanis itu tidak seperti biasa ya. Dia tiba-tiba, beliau tiba-tiba membawa orang yang jadi korban, yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Seperti kasus Arun Al-Rasid, yang dulu berjuang untuk Pak Prabowo, kemudian tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Itu beliau bawa orang tuanya. Kemudian ada beberapa kasus-kasus yang memang beliau angkat dan itu bahasa masyarakat. Kemudian soal pemberantasan korupsi, Mas Hanis punya solusi jelas ya. Seperti kalau misalnya di Jakarta dulu, ya memang ada wadah online yang dibuat masyarakat dan terukur. Kalau lapor sekarang, penyelesaiannya kapan? Nah, hotline Paris itu, itu memang beliau buat untuk penyelesaian hukum. Supaya hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Soal pemberantasan korupsinya? Pemberantasan korupsi seperti itu. Karena yang kita lihat di masyarakat sekarang, ya ada peristiwa tebang pilih. Si A, B, dan C melakukan hal yang sama, tapi si A begitu keras, C-nya biasa saja, dan yang malah tidak diurusin. Jadi, kita melihat itu sebagai realitas. Dan Pak Hanis melihat itu sebagai realitas. Karena itu kemudian, apa yang disampaikan Pak Hanis adalah realitas. Nah, justru ketika misalnya Pak Prabowo mendorong hal-hal yang sifatnya pengendalian hukum, tapi kemudian menganggap bahwa kami melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi, ini seperti kontradiktif. Seperti kontradiktif dengan situasi yang terjadi, dengan apa yang beliau sampaikan. Bahwa akan menegakkan persoalan kepolisian. Ya semua orang, ya bahkan di acara narasi misalnya disebutkan bahwa sekarang ini NKR itu negara kepolisian Republik Indonesia. Bukan lagi negara kesatuan gitu ya. Karena kekuasaan kepolisian yang sangat besar. Nah, kalau itu mau dibenahi, ya kenapa nanti, kenapa bukan sekarang? Jadi jangan dilanjutkan gitu ya. Kenapa bukan sekarang? Kan beliau sekarang menerpertahanan gitu. Ada dalam pemerintahan. Dan berkomitmen melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi kalau itu masih janji, repot juga itu karena masih janji. Karena beliau sekarang sudah berkuasa. Di sisi itu sebenarnya yang berbeda yang kemudian kita lihat di lapangan, berbeda dengan apa yang ditampilkan di debat itu. Oke, berbeda bang. Ya, saya pikir kan orang kan akan membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang dilaksanakan. Misalnya gini, soal kasus korupsi, berbagai macam hotline sebagainya. Kasus-kasus pengadaan tanah muncul dan lain sebagainya terjadi di era Pak Anies. Kemudian misalnya kita juga menyoroti soal kebebasan tadi disebut berekspres, menyampaikan pendapatan. Kan terlihat sekali tim Pak Anies ini nggak siap. Nggak memfeeding beliau. Undang-undang ITE itu baru 8 hari yang lalu kita ketok di Baripurna dengan perbaikan yang sangat signifikan. Pasal 27 dan pasal 28 yang menjadi 28A. Kenapa? Yang sebelumnya udah jalan dengan undang-undang yang lama. Kan katanya dia kalau berkuasa akan memperbaiki undang-undang ITE. Faktanya ini kita sudah memperbaiki sekarang. Kemudian juga undang-undang 146 pasal 14. Ya kan ya? Menyebarkan berita bohong. Dia bilang akan diadakan. Itu sudah nggak ada. Sudah direduksi dan re-reformulasi secara signifikan di pasal 263 KUHP yang baru. Bahwa penyebaran berita bohong hanya bisa dipidana kalau mengakibatkan kerusuhan secara fisik. Nah ini beda dengan yang kemarin di jerat-jerat. Nah jadi yang oleh Pak Anies akan-akan-akan ternyata sudah-sudah-sudah. Dan sedang dilakukan. Nah ini yang menurut kami nggak update gitu loh. Sudah tapi belum berlaku. Sebenarnya di lapangan. Sudah, iya. Memang belum berlaku. Karena kan kewakilan akan berlaku. Ini kan belum berlaku. Belum berlaku. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies sebenarnya kondisi masyarakat. Apa yang betul-betul dirasakan masyarakat. Bukan katanya akan merevisi undang-undang UTE. Sudah dong. Akan dibuat lebih baik lagi. Akan merevisi undang-undang 146. Sudah dong. Apa yang sudah dibikin sekarang kan belum tentu itu yang terbaik kan. Itu udah dilakukan kok. Belum kelihatan di lapangan. Tultur hukumnya sudah berjalan gitu loh. Oke Bang Rawli, Bang Habib, Bang Masinton, Mbak Bifitri sekali lagi. Tultur hukumnya kan sudah berjalan. Terbatas. Nanti semoga lewat itu kita bisa diskusi lagi. Sekarang terima kasih banyak. Ini aja kurang waktunya. Debat itu bukan pertarungan siapa menang kalah. Siapa yang mampu merebut hati rakyat. Bang Rawli, Bang Bang Masinton, Mbak Bifitri. Terima kasih banyak. Itu harapan kita bersama. Pakat itu bukan lomba debat. Terima kasih banyak. Bukan lomba debat.